Pendekar sadis, jilip 51. Ketika delapan orang itu berjalan tiba di depan dan bawah papan nama besar itu, mereka menggerakkan tangan dan nampaklah bayangan pedang berkelebat menyambar ke atas ke arah kawat yang menggantung papan nama itu. Tentu saja papan nama itu terlepas dan jatuh ke bawah, diterima oleh tangan delapan orang itu yang membawa papan nama itu kepada Tung Hai Sian. Sejenak kakek ini menatap papan nama itu dengan muka yang agak pucat, tanda bahwa perasaannya terguncang, kemudian dia menarik napas panjang lantas begitu tangannya bergerak, nampaklah bayangan samurai berkelebat di susul bunyi keras dan papan nama yang terpegang oleh delapan orang itu runtuh ke bawah menjadi kepingan-kepingan kayu yang tidak terhitung banyaknya. Kemudian, tanpa dapat diikuti pandang macu bagaimana pedang samurai itu sudah kembali ke sarungnya, Bin Motu sudah menjurah kepada para tamunya dan berkata, Mulai saat ini juga Mokyampang telah tidak ada lagi. Para bekas anggota Mokyampang diperbolehkan memilih pulang ke tempat asal mereka atau tetap menjadi pembantu kami, dalam hal ini membantu perusahaan perdagangan kami. Tentu saja perbuatan Tung Hai Sian itu membuat semua orang melongo. Tak disangkanya bahwa datuk ini akan membubarkan perkumpulannya demikian saja. Dan pemubaran ini berarti bahwa semua bajak dan perampok di daerah pesisir itu telah dibebaskan, tidak lagi berada di bawah pengamatan serta perlindungan Mokyampang. Benar-benar merupakan peristiwa besar yang mengejutkan, baik pihak kaum sesat maupun kaum pendekar. Akan tetapi, mereka merasa lebih terkejut lagi ketika kembali Tung Hai Sian mengangkat kedua tangannya, kemudian suaranya mengatasi semua kegaduhan, harap Cui suka mendengarkan sebuah pengumuman lagi dari kami. Semua orang lalu memandang dan suasana menjadi sunyi. Cui yang terhormat, mulai detik ini, bukan hanya Mokyampang yang bubar, akan tetapi juga tidak ada lagi sebutan Tung Hai Sian, dan tak ada pula sebutan Datuk Dunia Timur. Mulai saat ini saya hanyalah seorang saudagar biasa saja yang bernama Bin Mokyampang. Saya sudah mencuci tangan dan melepaskan diri dari dunia Kang Ou. Pengumuman ini benar-benar mengejutkan semua orang. Orang bisa saja membubarkan perkumpulan, akan tetapi mana mungkin meninggalkan julukan serta nama besar sebagai Datuk Dunia Timur? Tentu saja, kalau pihak para pendekar mengangguk-angguk dengan hati kagum dan memuji, sebaliknya para tokoh dunia hitam mengerutkan alisnya. Mereka akan kehilangan seorang tokoh dan berarti bahwa golongan mereka kini menjadi lemah. Apalagi tiga orang Datuk lain telah tumbang, Lensin tak lagi terdengar beritanya dan kabarnya lenyap tanpa meninggalkan jejak. Si Tian Ong telah tewas, demikian pula Pak San Kui, tewas di tangan pendekar Sadi seorang yang agaknya berdiri di pihak para pendekar sebab memusuhi para Datuk kaum sesat, akan tetapi yang kekejamannya justru melebih kekejaman golongan sesat yang manapun juga. Di antara empat Datuk, hanya tinggal Tung Hai Sian dan kini Datuk ini pun mengundurkan diri. Karena merasa penasaran, seorang tokoh kaum sesat yang hadir di sana bangkit berdiri lantas berseru, Lo Ciam Po Tung Hai Sian meninggalkan kedudukannya tanpa alasan yang jelas, apakah gendar oleh munculnya pendekar sadis? Ucapan ini mendatangkan ketegangan di antara para tamu. Memang berita tentang para Datuk yang diserbu dan bahkan sampai tewas oleh pendekar sadis, sudah tersiar sampai kemana-mana. Menurut berita itu, Sipian Ong dan Pak San Kui, bersama murid-murid mereka, semua tewas oleh pendekar sadis, sedangkan Lem Sin dikabarkan lenyap tanpa meninggalkan jejak setelah pendekar itu muncul pula di selatan. Melihat sepak terjang pendekar sadis yang memusuhi para Datuk, Maka semua orang tentu saja dapat menduga bahwa pada suatu hari tentu pendekar itu akan muncul di timur untuk menghadapi dan menandingi Datuk Timur Tung Hai Sian bin Motu. Inilah sebabnya mengapa ucapan tokoh kaum sesat itu mendatangkan ketegangan hingga semua orang memandang kepada pembicara itu sebelum mereka semua menoleh dan memandang ke arah tuan rumah yang wajahnya segera berubah merah karena pertanyaan yang sifatnya menyerang dan menyudutkannya itu. Aha, kiranya Gio Kliancu Totiang yang tadi mengajukan pertanyaan kepada kami, kata Datuk itu sambil tersenyum penuh kesabaran, walaupun hatinya mendongkol bukan main. Baru saja dia menyatakan melepaskan kedudukannya, orang sudah berani memandang rendah kepadanya seperti itu. Benar, Pinto adalah Gio Kliancu, akan tetapi dalam hal pertanyaan yang Pinto ajukan ini, katakanlah bahwa Pinto mewakili seluruh tokoh Kengo dan kami semua mengharapkan jawaban Lo Chiampo secara terus terang. Bagaimanapun juga para tamu merasa senang mendengar ini karena rata-rata mereka pun merasa tidak puas dan ingin sekali tahu apa yang mendorong atau memaksa Datuk itu meninggalkan kedudukannya serta melepaskan julukan semudah itu. Padahal, semua tokoh maklum belaka betapa sukarnya mencapai kedudukan tinggi seperti Tung Hai Sian dan julukannya itu tidak diperolehnya secara mudah. Tadi sudah ku nyatakan bahwa sesudah keluarga kami berbesan dengan keluarga Ketua Chin Ling Pai, maka kami menyadari sepenuhnya bahwa tak mungkin lagi kami melanjutkan kedudukan lama kami. Bagaimanapun juga, kami harus menghormati kedudukan Ketua Chin Ling Pai. Karena itu, demi kebahagiaan putri kami, maka kami rela mencuci tangan dan mengundurkan diri dari dunia Kang O, dan menjadi seorang berdagang biasa saja. Tidak ada persoalan gentar kepada siapapun juga. Bohong! Ucapan bohong dan memang Tung Hai Sian telah menjadi seorang penakut. Ucapan suara wanita ini tentu saja mengejutkan semua orang sehingga semua mat terlalu memandang ke arah wanita yang berani bicara seperti itu. Orang-orang menjadi semakin heran ketika melihat bahwa yang berbicara itu hanyalah seorang darah muda remaja yang duduk di antara tamu tingkat paling rendah. Darah itu kini sudah bangkit berdiri dan orang yang memandangnya bukan hanya terheran karena keberaniannya, melainkan terutama sekali terpesona oleh kecantikannya. Seorang darah yang cantik jelita dan manis sekali, bahkan agaknya tidak kalah cantiknya dibandingkan dengan Nona Bin Biao yang menjadi bunga perayaan saat itu. Kulit muka, leher dan tangannya tampak putih mulus, dengan sepasang metu yang tajam mencorong, mulut manis yang selalu tersenyum dan pada saat itu senyumannya mengandung ejekan, kedua tangannya bertolak pinggang, menekan kanan-kiri pinggang yang amat ramping itu. Sikapnya gagah dan sedikitpun dia tidak kelihatan malu-malu atau takut-takut, padahal seluruh pandangan mata para tamu yang terdiri dari orang-orang Kang O, Liu Kling dan para pendekar itu ditujukan kepadanya. Tung Hai Sian Bin Motu memandang pada gadis itu dan dia mengerutkan alisnya karena dia tak merasa mengenal gadis ini. Tahulah dia bahwa gadis ini memang sengaja mencari gara-gara, dan mungkin gadis itu adalah salah seorang di antara kaki tangan para tokoh yang merasa tidak puas dengan pengunduran dirinya. Dia tahu bahwa banyak pihak, di antaranya pihak Pe Lian Kau yang tadi diwakili oleh Giyok Lian Chu, merasa terpukul dan dirugikan kalau dia mengundurkan diri dari dunia hitam. Akan tetapi, karena yang memakinya bohong dan penakut hanyalah seorang gadis muda remaja, sebagai orang yang kedudukannya jauh lebih tinggi, tentu saja terpaksa Bin Motu menahan kembali kemarahannya. Dia memaksa senyum lantas berkata dengan suara yang cukup sabar dan tenang. Agaknya Nona ingin mengatakan sesuatu. Silakan dan hendaknya lebih dulu Nona suka memperkenalkan diri kepada kami dan para tamu yang tentu ingin sekali mengenal siapa adanya Nona. Dengan ucapan ini, Bin Motu telah menempatkan dirinya di tempat terang dan seperti memaksa gadis itu untuk memperkenalkan diri karena kalau tidak tentu gadis itu akan nampak tolol dan juga bersalah sekali. Akan tetapi, tiba-tiba darah itu mengeluarkan suara ketawa yang merdu dan manis sekali, kemudian tubuhnya telah melayang dengan gerakan yang mengejutkan orang karena dia seperti terbang melayang, tahu-tahu tubuhnya sudah meluncur ke atas papan panggung dan sudah berhadapan dengan Tung Hai Sian Bin Motu. Gerakan ini tentu dikenal oleh para ahli silat yang hadir sebagai gerakan yang mengandung ilmu ginkang yang sangat tinggi. Melihat ini, Bin Motu juga terkejut. Ginkang seperti ini hanya dimiliki oleh seorang ahli silat yang tingkatnya telah tinggi. Maka, dia pun tak berani memandang rendah dan cepat dia menyambut dengan sikap hormat. Kiranya Nona adalah seorang muda yang mempunyai ilmu kepandayan tinggi. Maaf kalau sebagai cuan rumah yang telah tua kami tak mengenal pendekar muda dan penyambutan kami kurang menghormat. Harap Nona suka memperkenalkan diri dan mengeluarkan isi hati Nona. Aku bernama Tuan Kim Hong. Mengapa aku mengatakan bahwa Tung Hai Sian menjadi penakut? Karena memang agaknya dia sengaja hendak menghindar dari pendekar sadis. Sudah menjadi ketetapan hati pendekar itu hendak menumbangkan empat orang datuk di dunia ini. Lam Sin, Datuk Selatan telah kalah olehnya, juga si Tian Ong Datuk Barat dan Pak San Kui Datuk Utara. Kini tinggal Tung Hai Sian seorang yang akan diajak bertanding untuk menentukan siapa yang lebih unggul. Akan tetapi, begitu dia muncul, Tung Hai Sian mengundurkan diri. Bukankah ini berarti bahwa Datuk Timur telah kehilangan nyalinya dan menjadi seorang penakut? Wajah Tung Hai Sian menjadi merah. Kalau saja hal ini terjadi kemarin sebelum puterinya bertunangan dengan putera ketua Chin Ling Pai, tentu dia langsung mencabut samurainya untuk menghajar orang yang berani menghinanya seperti itu. Akan tetapi, demi puterinya, dia harus menelan semua penghinaan itu agar tidak sampai terpancing. Bukankah orang yang kini kedudukannya hanyalah sebagai pedagang tidak boleh sebarangan mencabut senjata dan mempergunakan kekerasan? Apalah artinya dia mengundurkan diri dari dunia Kang Ong dan melepaskan kedudukan dan julukannya kalau dia masih suka menyambut dan mempergunakan kekerasan? Sebab itu, dengan mengerahkan kekuatan batinnya, dia memaksa sebuah senyum pahit. Nona, aku tidak mengenal pendekar sadis, tidak mempunyai urusan dengan dia sama sekali. Sedangkan di waktu aku masih menjadi Tung Hai Sian sekalipun belum tentu aku mau melayani dia bertempur tanpa sebab-sebab yang jelas, Apalagi sekarang sesudah aku menanggalkan semua itu dan menjadi seorang pedagang biasa. Khawatir gagal membangkitkan kemarahan cuan rumah untuk diadu dengan Tian Xin, Kim Hang mengerutkan alisnya. Ia datang ke tempat itu bersama Tian Xin, menyelundup di antara para tamu muda yang duduk berbondong-bondong di bagian tamu umum. Pada waktu Tian Xin mendapat kenyataan betapa Tung Hai Sian sedang merayakan hari pertunangan puterinya dan bahwa puterinya itu ditunangkan dengan pamannya, yaitu Chia Kong Liang, dan melihat pula betapa ketua Chen Ling Pai beserta istrinya berada di situ, hatinya sudah merasa amat sungkan dan malu. Dia tidak bermaksud melanjutkan niatnya menantang Tung Hai Sian, setidaknya bukan pada waktu itu. Akan tetapi Kim Hang yang tidak mempedulikan semua itu telah mendahulunya dan menantang Tung Hai Sian hingga Tian Xin terpaksa hanya menonton saja dengan hati berdebar tegang dan merasa serba salah. Tung Hai Sian, kini pendekar sadis sudah berada di sini dan menantangmu, tidak peduli engkau mau memakai nama Tung Hai Sian atau Bin Motu, atau juga seorang pedagang tak bernama. Pendeknya, apabila engkau tidak berani, katakan saja bahwa engkau takut menghadapi dan melawan pendekar sadis, baru aku akan pergi dari sini dan membawa kesan bahwa yang bernama Tung Hai Sian Bin Motu bukan lain hanyalah seorang kakek yang penakut. Wajah Bin Motu menjadi pucat sekali dan selagi dia bimung untuk menguasai dirinya yang dibakar kemarahan, tiba-tiba terdengar bentakan nyaring. Perempuan hina, berani engkau mengacau tempat kami? Dan nampaklah sinar pedang berkelebat ketika Bin Biao telah meloncat dan menyerang Kim Hang dengan tusukan pedangnya yang mengarah ke leharnya. Akan tetapi ayahnya sudah menangkap pergelangan tangan yang memegang pedang itu, menahan serangan putrinya. Anakku, hari ini merupakan hari baikmu, tidak sepantasnya kalau engkau terjun ke dalam perkelahian. Duduklah kembali, Biao Ji, kata Bin Motu dengan suara lemah lembut dan penuh kasih sayang. Hem, anaknya jauh lebih gagah daripada ayahnya Kim Hang sengaja mengejek dan dia memang merasa kagum melihat kecantikan Bin Biao tadi. Akan tetapi sebelum Bin Biao kembali ke tempat duduknya, tiba-tiba nampak bayangan berkelebat cepat sekali dan tahu-tahu di situ telah berdiri seorang pemuda bertubuh tegap gagah perkasa dengan pakaian yang rapi, seorang berpotongan pendekar sejati, dengan pedang di punggung, tampan dan ganteng, sikapnya angkuh namun berwibawa. Biao Moi, biarkan aku menghadapi perempuan liar ini. Melihat bahwa yang maju adalah calon mantunya, Bin Motu merasa girang dan bangga. Dia sendiri tentu saja tak merasa gentar menghadapi wanita itu biarpun disebutnya nama pendekar sadis membuat hatinya terasa agak tidak enak. Akan tetapi dengan munculnya menantunya yang dia tahu amat liai, apalagi ketika itu di situ hadir pula besannya, yaitu Ketua Chin Ling Pai, hatinya menjadi besar, maka dia pun tersenyum dan berkata kepada calon mantunya, harap engkau berhati-hati, lalu dia pun mengajak puterinya kembali ke tempat duduk mereka. Sekarang Chia Kong Liang telah berhadapan dengan Kim Hang yang agak terpesona oleh pemuda yang gagah perkasa dan ganteng ini. Kim Hang memandang pemuda itu tanpa menyembunyikan rasa kagumnya. Sambil tersenyum manis dia pun berkata, Ah, kiranya inikah putera Ketua Chin Ling Pai yang menjadi mantu Tung Hai Sian bin Mo Tzu? Hebat! Sungguh pandai sekali Tung Hai Sian memilih menantu katanya dan semua orang yang mendengar menjadi semakin heran. Gadis itu berbicara tentang Tung Hai Sian seolah-olah kakek yang menjadi datuk itu hanyalah orang yang setingkat dengan dirinya saja. Kong Liang tidak mau banyak bicara dengan wanita cantik itu. Engkau tadi mengatakan bahwa kini pendekar sadis sudah muncul lu untuk mengacau di sini. Nah, akulah lawannya sebab aku yang mewakili tuan rumah, Lo Chiang Pua bin Mo Tzu untuk menghadapi pendekar sadis. Sudah lama aku mendengar mengenai kekejamannya dan hari ini aku ingin sekali untuk merasakan sampai di mana sebenarnya kelihayan orang kejam itu. Kim Hang tersenyum dan menjadi semakin kagum dengan kegagahan sikap pemuda ini. Hem, tentunya kau si Chia, bukan? Aku mendengar bahwa keluarga Chia, ketua dari Chen Ling Pai merupakan pendekar-pendekar sakti yang berilmu sangat tinggi. Akan tetapi, munculnya pendekar sadis di sini adalah untuk menandingi Tung Hai Sian, bukan orang lain. Kalau orang lain yang hendak maju, maka akulah lawannya. Chia Kong Liang mengerutkan alisnya. Engkau seorang wanita yang sombong sekali. Aku tak peduli siapa yang akan maju, pendekar sadis atau antek-anteknya, pendeknya siapapun yang hendak mengacaukan perayaan hari ini, biarlah dia boleh berhadapan dengan aku. Sambil berkata demikian, Kong Liang telah mencabut pedangnya, sebatang pedang yang terbuat dari bahan yang sangat baik dan mengeluarkan sinar kebiruan tanda bahwa pedang itu amat tajam dan kuat. Dengan pedang melintang di depan dadanya, Kong Liang menanti, sikapnya siap untuk bertanding. Kim Hang memandang kagum. Sungguh seorang pemuda yang pilihan, pikirnya. Tampan, ganteng, dan gagah perkasa. Pantas menjadi putra ketua Chin Ling Pai yang kesaktiannya telah amat terkenal itu. Maka timbulah kegembiraannya sehingga dia pun ingin mencoba kepandaian pemuda ganteng itu. Pula, dia pun mengerti bahwa Tian Xin akan merasa sungkan kalau harus melawan pemuda ini yang menurut penuturan kekasihnya itu, masih terhitung paman sendiri. Bagus. Chia Tai Hiap, mari kita main-main sebentar katanya dengan manis kemudian dia pun sudah mencabut sepasang pedangnya yang mengeluarkan sinar hitam mengerikan. Sikap Kim Hang seperti tengah menghadapi suatu permainan atau pertunjukan yang amat menarik saja, sama sekali tidak nampak tegang atau khawatir, seakan-akan dia tidak tahu bahwa dia telah menantang putra tunggal ketua Chin Ling Pai. Kong Liang sendiri merasa mendongkol bukan main. Perempuan sombong ini memang perlu dihajar, pikirnya. Kalau tidak, maka tentu nama baik calon mertuanya akan tercemar. Ingat, Nona, engka sendiri yang datang mencari keributan, bukan kami berkata Kong Liang sambil memutar pedangnya ke atas kepala sehingga pedang itu berubah menjadi gulungan sinar kebiruan. Hik-hik, jangan khawatir. Memang aku datang untuk membuat ributan Tang Kim Hang yang juga sudah bergerak, memasang kuda-kuda yang manis sekali, kaki kanan diangkat dan ditekuk, tubuhnya tegak lurus. Pedang kanannya menudin ke atas dada, mulutnya tersenyum dan matanya mengering ke arah lawan karena mukanya menghadap ke kiri. Lihat serangan Kong Liang yang bagaimanapun juga merasa tak enak harus melawan seorang darah muda, lalu membentak dan mulai dengan membuka serangan pertama. Kim Hang segera menangkis dengan pedang kirinya sambil mengerahkan tenaga karena dia melihat betapa serangan lawan itu mengandung Sinkang yang kuat. Keringk. Kong Liang yang tadi hanya mengeluarkan setengah tenaganya, menjadi terkejut karena pedangnya tergetar hebat. Tahulah dia bahwa lawannya itu, walaupun hanya merupakan seorang wanita muda, namun memiliki Sinkang yang kuat. Maka dia pun menyerang lagi, sekali ini mengerahkan seluruh tenaganya. Kim Hang yang agaknya hendak mengukur tenaga lawan, kembali menangkis. Trang. Bunga api bertijar menyilaukan metu ketika dengan sangat kerasnya dua batang pedang itu bertemu, lantas pedang kanan Kim Hang sudah meluncur ke depan dengan cepatnya menuju ke tenggorokan Kong Liang. Pemuda ini terkejut. Pertemuan pedang tadi, yang digerakkan dengan sepenuh tenaga, ternyata ditangkis oleh tenaga yang tak kalah kuatnya, bahkan di saat berikutnya, pedang kedua dari lawannya telah menusuk ke arah tenggorokannya. Dia cepat-cepat miringkan kepala, memutar kaki dan membalas dengan sabetan pedang dari samping. Kembali Kim Hang menangkis. Bagus Kong Liang memuji dengan sejujurnya. Mulailah dia menggerakkan pedangnya dengan jurus-jurus dari sianggok kiamsut yang hebat. Ilmu pedang kayu harum ini adalah ilmu inti dari Cien Ling Pai, maka kehebatannya bukan main. Aslinya dimainkan oleh pedang kayu, akan tetapi untuk mencapai tingkat ini bukanlah mudah sehingga Kong Liang sendiri pun tidak mampu jika harus menggunakan pedang kayu, maka sebagai gantinya dia mainkan ilmu itu dengan pedang baja. Biarpun tidak sehebat kalau ayahnya bermain pedang kayu, akan tetapi ilmu pedang pemuda ini sudah hebat bukan main. Melihat gerakan-gerakan aneh dan indah sekali ini, Kim Hang sendiri terkejut dan kagum. Dia merasa amat tertarik sehingga untuk belasan jurus lamanya dia hanya mengelak dan menangkis sambil memperhatikan gerakan lawan. Bagus sekali. Inikah sianggok kiamsut dari Cien Ling Pai? Hebat, hebat, hebat. Dia menangkis kembali dan mulai membalas dengan serangan-serangan yang tidak kalah dasyatnya. Kini sepasang pedangnya sudah membentuk dua gulungan sinar hitam yang melingkar-lingkar seperti dua ekor naga hitam yang menyambar-nyambar. Dia pun segera mainkan ilmunya yang paling diandalkan, yaitu hokmok kiamsut, ilmu pedang penakluk iblis, dan karena dia memiliki ginkang yang masih lebih tinggi dibandingkan dengan Kong Liang maka gerakannya amat cepat dan cukup membuat Kong Liang menjadi bingung. Pemuda ini cepat mengubah permainan pedangnya dan menggunakan gerakan Taik Kek Sin Kun untuk melindungi dirinya. Memang hanya ilmu inilah yang dapat digunakan untuk melindungi dirinya terhadap desakan lawan yang lihai. Akan tetapi, karena mengerahkan seluruh kepandayan dan tenaga untuk melindungi diri, dengan sendirinya Kong Liang tidak dapat membalas dan mulailah dia terdesak dengan hebat. Kim Hong yang merasa gembira sekali itu sudah mengerahkan seluruh tenaganya sambil mengeluarkan semua kepandayanya, maka tentu saja Kong Liang menjadi repot karena bagaimanapun juga, tingkat kepandayan Kim Hong yang pernah menjadi Lamsin Datuk Selatan itu masih lebih tinggi dari tingkatnya. Semua orang, termasuk juga Bin Motu, dan bahkan Chia Bun Ho dan Yap Bin Hong, terkejut bukan kepalang melihat kenyataan yang pahit ini. Tidak pernah ada yang mengira bahwa gadis muda yang sama sekali tidak terkenal itu ternyata memiliki ilmu kepandayan yang begitu hebatnya sehingga putra ketua Chin Ling Pai yang sangat lihai itu pun menjadi kewalahan. Yap Bin Hong yang melihat putranya terdesak, sudah hendak bangkit, sepasang matanya mengeluarkan sinar berkilat. Akan tetapi suaminya menyentuh lengannya, maka dia pun teringat bahwa kalau sampai dia bangkit membantu putranya, maka tentu saja hal itu akan mencemarkan nama besar Chin Ling Pai. Mana mungkin keluarga Chin Ling Pai men keroyok. Akan tetapi pandangan Matu Chia Bun Ho lebih tajam lagi. Dia memang dapat melihat bahwa darah itu bukan orang sembarangan, dan terutama sekali dalam hal ginkang, wanita itu jauh mengatasi putranya. Putranya akan kalah, akan tetapi betapapun juga Kong Liang telah memiliki dasar yang amat kokoh kuat maka tidak mungkin dapat selaka begitu saja dan di samping itu, agaknya wanita itu pun tak bermaksud jahat terhadap putranya. Maka pendekar ini pun hanya menonton saja dengan hati tegang akan tetapi wajah tetap tenang. Juga Tung Hai Sian yang berilmu tinggi, pada waktu melihat kenyataan ini diam-diam dia terheran-heran kenapa tiba-tiba dapat muncul seorang darah yang begini lihainya. Apalagi ketika dia melihat sepasang pedang hitam itu, dan gerakan-gerakan yang mengingatkan daakan ilmu-ilmu dari Lemsin, rekannya, yaitu Datuk Selatan dia menjadi semakin heran. Apakah darah ini adalah murid Lemsin, pikirnya? Akan tetapi kalau muridnya begini lihai luar biasa, tentu Lemsin sekarang telah menjadi orang yang sukar dicari bandingnya lagi di dunia ini. Akan tetapi kalau benar murid Lemsin, bagaimana bisa bersahabat dengan pendekar sadis? Bukankah Lemsin tiba-tiba lenyap setelah kedatangan pendekar sadis dan mungkin sekali juga sudah terbunuh oleh pendekar itu? Para tamu terbelalak keheranan, terutama sekali para tokoh Keng Hau yang hadir. Mereka semua tak mengenal siapa adanya wanita ini, akan tetapi semuanya takjub menyaksikan kelihayanya. Maka keadaan menjadi berisik, semua tamu saling bertanya siapa adanya wanita yang mengaku bernama Tuan Kim Hang ini. Kini perkelahian itu mencapai puncaknya. Gerakan mereka demikian cepatnya sehingga tubuh kedua orang itu sudah lenyap terbungkus gulungan sinar biru yang makin mengecil sedangkan dua gulungan sinar hitam makin menghimpit. Akhirnya terdengar suara keras dari beradunya pedang, gulungan sinar pedang terhenti dan tubuh Kong Liang terhuyung ke belakang, mukanya pucat dan peluhnya membasahi dahi dan leher. Sebaliknya, Kim Hang berdiri tegak dengan sepasang pedang bersilang di depan dada, mulutnya tersenyum. Dalam jurus terakhir, biarpun dia tidak berhasil merobohkan Kong Liang karena memang pemuda itu memiliki dasar ilmu yang tinggi dan kokoh, namun dia telah mendesaknya dan membuat Kong Liang terhuyung. Pemuda ini pun maklum bahwa kalau saat dia terhuyung tadi lawannya mendesak, bukan tak mungkin dia akan celaka dan dirobohkan. Akan tetapi tentu saja Kim Hang tidak menghendaki hal itu terjadi, dia tidak mau merobohkan paman dari kekasihnya. Kim Hang, jangan kurang ajar engkau tiba-tiba nampak tubuh Tian Xin berkelebat dan tahu-tahu sudah berada di atas panggung, menegur Kim Hang yang hanya tersenyum-senyum. Tian Xin lalu menjurah kepada Kong Liang dengan hati tidak enak sekali. Paman, maafkanlah kelancangan mona ini, Tian Xin memberi hormat kemudian cepat menyambung, biarkanlah aku yang mintakan maaf, paman. Tia Kong Liang berdiri dengan muka pucat, lalu menarik napas panjang dan menyimpan pedangnya, sejenak menatap tajam kepada Tian Xin tanpa menjawab, lalu membalikan tubuhnya dan kembali ke tempat duduknya. Wajah Tian Xin berubah merah sekali. Dia maklum betapa pamannya itu, putra dari adik neneknya, memandang rendah kepadanya, bahkan agaknya tidak mau mengenalnya lagi. Dia memandang marah kepada Kim Hang dan berbisik, kau mencari gara-gara. Kim Hang tersenyum. Hei hei, bukankah aku telah membuka jalan bagimu? Sekarang kau hadapi sendiri gadis itu pun melayang turun lantas duduk di sudut menjauhi para tamu lain. Para tamu memperhatikan wanita ini, tetapi Kim Hang bersikap tak acuh dan memandang ke panggung karena pemuda tampan yang baru muncul itu sudah berkata dengan suara lantang. Apalagi karena semua orang sudah menduga bahwa tentu pemuda itulah yang berjuluk pendekar sadis, yang amat ditakuti oleh orang-orang dunia hitam. Dan di antara mereka yang pernah melihat Tian Xin, sudah menjadi pucat mukanya karena memang benar bahwa yang kini berdiri di atas panggung itu adalah seng pendekar yang ditakuti itu. Seperti tadi telah dikatakan oleh temanku Nona Tuan Kim Hang, kedatanganku ini adalah hendak menantang Tung Hai Sian Bin Motu untuk mengadu ilmu. Aku tidak mempunyai permusuhan pribadi dengan Tung Hai Sian dan sepanjang pendengaranku, walaupun dia seorang datuk kaum sesat, namun tindakan Tung Hai Sian tak pernah sewenang-wenang. Hanya karena aku sudah pernah bersumpah serta bertekad hendak mengalahkan empat datuk di dunia, maka sekarang aku datang untuk menantang Tung Hai Sian mengadu ilmu dan menentukan siapa di antara kami berdua yang lebih unggul. Tung Hai Sian Bin Motu harap suka keluar dan jangan melibatkan orang lain. Marilah kita mulai dengan disaksikan oleh banyak tokoh segala kalangan. Tung Hai Sian yang telah melepaskan julukan itu menjadi Bin Motu biasa, kini melangkah maju dengan tindakan tenang menghadapi Tian Xin. Dia menjurah dan berkata, sebagai tuan rumah kami mengucapkan selamat datang kepada pendekar sadis yang sudah lama kami dengar namanya. Tidak hanya mendengar sebagai pendekar sadis, akan tetapi juga sebagai putera mendi yang pangeran Cheng Hon Hou yang sangat terkenal. Orang muda, sudah kukatakan tadi bahwa Tung Hai Sian kini sudah tidak ada lagi, yang ada hanyalah pedagang Bin Motu yang tidak mau mencampuri urusan Kang Hou, tidak mau lagi aku memergunakan kekerasan dan buktinya adalah ini. Dengan gerakan yang amat cepatnya kakek itu mengambil pedang samurainya sehingga terlihat kilat menyambar dan mengejutkan hati Tian Xin yang telah bersiap-siap. Memang gerakan Bin Motu mencabut pedang samurai tadi sungguh cepat sekali. Akan tetapi, terak terdengar bunyi nyaring dan pedang samurai itu sudah patah menjadi dua potong di tangan kakek itu. Dan kini nampak ada dua butir air matu di bawah mata pendekar Jepang itu ketika dia memegangi potongan samurai, menarik napas panjang dan berkata lagi. Orang muda, entah sudah berapa banyaknya nyawa melayang dan darah mengalir oleh samurai ini. Dan sekarang, seperti juga patahnya samurai ini, sudah patah semangat saya untuk mempergunakan kekerasan. Biarlah aku mengaku kalah darimu, dan kalau engkau masih belum puas juga sehingga hendak menyerang dan hendak membunuhku, silakan kakek pendek itu membusungkan dada seperti menantang Tian Xin untuk memukul dan membunuhnya. Tapi yang kau bunuh bukan Tung Hai Sian Si Datuk Timur, melainkan Bin Motu Saudagar biasa. Menghadapi sikap seperti itu, Tian Xin menjadi ragu-ragu dan bingung bagaimana harus bicara atau bertindak. Orang muda, maafkan jika aku yang tua memberi peringatan kepadamu. Sudah puluhan tahun aku berkecimpung di dalam dunia Kang Ong sehingga aku tahu benar bahwa nama besar hanyalah kosong belaka, hanya mengundang datangnya orang yang merasa iri hati dan musuh-musuh yang ingin melihat kita terjungkal. Mengapa engkau yang muda, yang gagah perkasa, mencari permusuhan secara berlebihan seperti ini? Ingatlah bahwa makin tinggi kedudukan seseorang, makin terkenal namanya, akan makin menyakitkan apabila sekali waktu dia terjungkal dari kedudukannya. Mengapa engkau yang masih begini muda hendak memaksa kedudukan tinggi dengan kekerasan? Seingatku, tidak ada orang yang terkenal di dunia ini sebab sekali waktu akan bertemu dengan yang lebih pandai dan yang akan merobohkannya. Wah-wah-wah, sekali menanggalkan julukannya, Tung Hai Sian berubah menjadi tukang kibul. Tiba-tiba Kim Hang berseru dan darah ini telah meloncat lagi naik ke atas panggung, tak sempat dicegah oleh Tian Xin. Tua bangka, tidak perlu banyak cakap. Kalau engkau memang cari dan takut melawan pendekar sadis, hayo lawanlah aku, ingin kulihat sampai di mana si kepandayan orang yang berani mengangkat dirinya menjadi datuk timur? Nona muda, aku belum mengenalmu, mengapa engkau sengaja hendak menghina orang tua kata Tung Hai Sian dengan sabar? Sesudah melihat sepasang pedang dan ilmumu, aku yakin bahwa engkau masih mempunyai hubungan dengan Lamsin, datuk selatan itu. Kenapa engkau tiba-tiba memusuhiku? Lamsin sudah tidak ada, yang ada hanya Tuan Kim Hang. Dan kalau engkau tidak berani menghadapi pendekar sadis, biarlah kau hadapi aku saja yang menantangmu. Bocah bermulut lancang dan bersikap sombong tiba-tiba terdengar bentakan nyaring. Tiba-tiba nampak bayangan berkelebat dan Nya Pinhang telah berdiri di situ. Nenek yang usianya hampir 60 tahun ini masih gesit sekali dan kini mukanya merah, kedua matanya berkilat dan jelas bahwa dia marah sekali. Ia memandang kepada Tian Xin dan menudingkan telunjuknya kepada pemuda itu. Cheng Tian Xin. Bagus sekali, engkau telah menjadi seorang manusia keji yang berjuluk pendekar sadis. Engkau agaknya mewarisi ambisi ayah kandungmu, akan tetapi engkau malah memalukan mereka yang menjadi nenek moyangmu. Hayo, majulah dan tandingi aku. Aku ingin sekali mengetahui sampai di mana kesadisanmu nenek ini menantang-nantang dengan penuh kemarahan. Ahaha, tidak, tidak Tian Xin mundur-mundur menjauhi nenek itu dengan bingung. Kini Nya Pinhang menghampiri Kim Hong. Dan engkau, engkau bocah perempuan tidak tahu malu, sombong dan tak tahu aturan. Engkau mencari musuh. Mari, mari kau hadapi aku. Jangan panggil aku ya Pinhang kalau aku mundur setapak dalam menghadapimu. Mari kita bertanding sampai salah seorang dari kita mampus di tempat ini. Kim Hong terkejut melihat nenek yang sangat galak luar biasa ini. Namun diam-diam dia merasa kagum sekali. Biarpun sudah tua, nenek ini tetap cantik dan penuh semangat dan jelaslah bahwa dahulu tentu merupakan seorang pendekar wanita yang hebat. Dan ketika mendengar namanya, yaitu Ya Pinhang, tahulah dia bahwa memang nenek ini seorang pendekar wanita yang luar biasa, yaitu istri dari ketua Chin Lin Pai. Akan tetapi tentu saja ia tidak bisa digertak seperti Tian Xin karena ia tidak mengenal nenek ini dan juga bukan apa-apanya. Maka dia tersenyum mengejek. Wah, galak-galak amat kau, nenek tua. Keparat, terimalah serangan ku mentak Ya Pinhang. Wanita ini sudah menerjang dengan kemarahan meluap-luap. Begitu menerjang maju, dia sudah menggunakan ilmu Tian Te Xin Chiang yang ampuh itu. Melihat datangnya pukulan yang membawa angin berdesir dasyat ini, Kim Hang juga cepat-cepat menangkis sambil mengerahkan tenaganya. Duk, duk, dua kali kedua lengan wanita itu bertemu dan akibatnya, keduanya segera terdorong ke belakang. Tentu saja Kim Hang terkejut bukan main. Benar dugaannya bahwa nenek ini merupakan seorang lawan yang sangat tangguh. Maka dia pun mengeluarkan bentakan marah dan membalas serangan itu yang dapat ditangkis pula oleh Ya Pinhang. Kim Hang, jangan melawan. Jangan kurang ajar Tian Xin berseru, akan tetapi Kim Hang tidak mau mempedulikannya dan dia memang sudah saling gempur dengan nenek itu, saling pukul dengan marah seperti dua ekor singa betina yang memperebutkan seekor domba. Tiba-tiba berkesyurangin dan terdengar bentakan, tahan. Pada saat itu juga Kim Hang sedang menyerang lawannya, akan tetapi tangannya segera bertemu dengan tangan yang luar biasa kuatnya, yang membuat dia terdorong ke belakang sampai terhuyung-huyung. Dia terkejut sekali dan melihat bahwa di depannya telah berdiri seorang kakek yang gagah perkasa, yang matanya mencorong bagaikan matu naga sakti dan taulah dia bahwa di hadapannya itu berdiri ketua Chin Ling Pai. Maka, diam-diam Kim Hang merasa kagum bukan main. Keluarga Chia ini memang hebat sehingga dia sungguh ragu-ragu apakah dia akan mampu menandingi ketua Chin Ling Pai ini. Sementara itu, Tian Xin sudah melangkah maju dan menghalang di depan Kim Hang lalu menjatuhkan dirinya berlutut di depan Chia Bun Hou. Mohon maaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya sungguh tak mengira bahwa lociampu tung hai siang kini telah berbesan dengan keluarga Chia, maka harap sudi memberi ampun dan sekalian saya pun mengaturkan selamat atas perjodohan paman Chia Kong Liang dengan Nona Bin Biao. Sekali lagi maaf. Sesudah memberi hormat, dia pun lalu bangkit berdiri, memegang tangan Kim Hang dan menariknya dengan paksa meninggalkan tempat itu. Dengan beberapa kali loncatan saja, kedua orang muda itu pun lenyap dari tempat itu. Bukan main terdengar Bin Motsu berseru kagum. Dia betul-betul seorang pendekar yang masih muda dan hebat. Dan wanita itu, ahaha, benarkah dia murid Lam Xin? Pesta perayaan dilanjutkan dan munculnya pendekar sadis itu tentu saja menjadi bahan percakapan dari para tamu sambil menikmati hidangan yang dikeluarkan sedikit terlambat berhubung dengan adanya gangguan yang tidak tersangka-sangka tadi. Sementara itu, Kim Hang yang ditarik dan diajak pergi dengan setengah paksa oleh Tian Xin, tiada hentinya mengomel panjang pendek. Engkau memang seorang manusia yang tidak berjantung. Akhirnya Kim Hang berkata marah dan berhenti, monggok berjalan. Ehaha, tidak berjantung Tian Xin memandang heran. Ya, tidak berjantung, tidak mengenal budi. Apa maksudmu, Kim Hang? Aku mati-matian membelamu dan membantumu, engkau tak berterima kasih sebaliknya engkau malah membuat malu kepada aku. Engkau mau saja mengalah, mau saja mundur teratur, bukankah itu memalukan aku yang sudah terlanjur menantang-nantang? Ah, engkau tentu mengerti bahwa tidak mungkin aku bisa menghadapi ketua Chin Ling Pai sebagai lawan, Kim Hang. Huh, engkau takut. Kalau engkau ingin menjadi jagoan nomor satu di dunia, mengapa takut melawan ketua Chin Ling Pai Kim Hang mencela? Kim Hang, cita-citaku hanya ingin menundukan dan mengalahkan seluruh tokoh kaum sesat di dunia hitam saja, sama sekali bukan ingin mengalahkan seluruh pendekar. Tidak mungkin aku melawan keluarga Chia, karena kalau demikian aku tentu akan berhadapan dengan ayah angkatku sendiri, pendekar lembah naga Chia Sin Ling. Itu sungguh tidak mungkin, Kim Hang. Dan sekarang sesudah Tung Hai Sian menjadi besan keluarga Chia di Chin Ling Pai, berarti keluarganya juga sudah menjadi keluargaku, bukan orang lain. Mana mungkin aku memusuhinya? Apalagi engkau melihat sendiri tadi, sekarang Tung Hai Sian sudah tidak ada, Datuk Timur sudah tidak ada dan Bin Motu menjadi seorang saudagar biasa. Hu Kim Hang masih terus merajuk. Tian Xin tersenyum dan merangkulnya, kemudian menciumnya dengan mesra sambil berbisik. Betapapun, aku berterima kasih kepadamu, sayang, atas semua bantuanmu. Hem, hanya cukup dengan terima kasih saja. Habis, engkau mau apa lagi? Katakanlah, aku tentu akan mau membantumu, biar harus bertaruh nyawa sekalipun, kata Tian Xin sungguh-sungguh. Tian Xin mempererat pelukannya dan hendak mencium. Akan tetapi Kim Hang langsung melepaskan diri dan berkata, Nanti dulu, benarkah engkau mau membantuku walaupun dengan taruhan nyawa? Tentu saja, asal engkau tidak minta aku memusuhi keluarga para pendekar Chin Ling Pai atau keluarga Chia. Tidak, akan tetapi untuk menghadapi seorang lain yang mungkin belum kau kenal. Siapakah dia? Dan kenapa engkau harus menghadapinya sebagai lawan? Dia adalah musuh ayah, atau orang yang membuat ayah terpaksa harus bersembunyi di pulau kosong sampai matinya. Nah, semenjak dulu aku bercita-cita untuk menghadapi orang itu dan membalas dendam ayah. Kenapa sampai sekarang belum juga kau lakukan? Bukankah dengan kepandayanmu? Aku takkan dapat menang melawannya. Ayah sendiri pun dulu sampai jori karena orang itu sangat liai, kepandainya melebih ayah. Kalau engkau membantu, nah, kita berdua tentu akan mampu mengalahkannya. Dan engkau tadi telah berjanji untuk membantuku. Ceritakanlah, siapa dia dan bagaimana dia bermusuhan dengan mendiang ayahmu. Kim Hong lantas bercerita. Toan Suwong, ayah Kim Hong, adalah seorang pangeran yang suka memberontak dan menentang kebijaksanaan kaisar yang dianggap tidak bijaksana. Dia dianggap pemerontak sehingga pangeran ini pun melarikan diri dari kota raja sebagai seorang buronan dan pemerontak. Pangeran Toan Suwong tidak merasa gentar menghadapi pengejaran kaisar, namun ada seorang yang ditakuti, yaitu seorang Suhengnya yang sesudah burunya meninggal dunia boleh dibilang menjadi wakil gurunya pula. Suhengnya itu memiliki ilmu silat yang hanya satu tingkat lebih tinggi daripadanya, dan pada saat Toan Suwong telah menikah dengan pendekar wanita Oh Yang Chi, dengan kepandaian mereka berdua tentulah mereka akan dapat mengalahkan Suheng itu. Akan tetapi Suhengnya memiliki sebuah bendera pusaka peninggalan suhu mereka dan sebagai seorang murid yang berbakti, Toan Suwong tidak berani melawan bendera ini. Pada waktu itu, hal seperti ini tidak aneh. Seorang murid paling takut terhadap gurunya, dan pesan seorang guru akan ditaati sampai selama hidupnya. Karena itu Toan Suwong juga tidak berani melawan Suhengnya yang memegang bendera pusaka itu, seolah-olah Suhengnya itu menjadi gurunya yang telah tiada. Karena rasa takutnya terhadap Suhengnya yang membantu kaisar untuk mengejarnya, maka Toan Suwong hidup terlunta-lunta dan akhirnya bersembunyi di Pulau Kosong, yaitu Pulau Teratai Merah, Sampai tiba ajalnya pada waktu dia tewas di tangan istrinya sendiri karena cocok. Hal ini diketahui oleh Kim Hong karena dia mendengar penuturan ibunya. Mendengar penuturan ini, Tian Xin mengangguk-angguk. Memang, bagaimanapun juga, mendiang ayah Kim Hong terlunta-lunta akibat Suhengnya itulah, atau Supek, wa guru, dari Kim Hong. Maka dianggapnya sebagai hal yang sepantasnya bila Kim Hong menaruh dendam lantas hendak membalas sakit hati ayahnya karena ayahnya sendiri dahulu tidak berani melawannya. Akan tetapi, apakah Supekmu itu sekarang masih hidup? Siapa namanya dan di mana tempat tinggalnya? Ketika aku masih menjadi Lemsin, pernah hal itu kusuruh anak buahku menyelidiki dan sudah kutemukan di mana adanya musuh besar ayahku itu. Akan tetapi, aku tahu bahwa aku bukanlah tandingannya, maka aku terus menahan sabar sampai aku bertemu dengan engkau. Kini dia telah mengasingkan diri sesudah menerima pahala dari Kaisar sebagai seorang pendekar yang berjasa besar untuk negara. Namanya lantas dijunjung tinggi oleh semua orang. Padahal, bagiku dia adalah pengkhianat yang mencelakakan ayahku, adik seperguruannya sendiri. Aku harus menandinginya, baik engkau mau membantuku atau tidak gadis itu mengepal tinju. Tenanglah, Kim Hong. Aku pasti membantumu. Teruskan ceritamu. Siapa namanya dan di mana dia kini berada? Dahulu ketika dia masih menjadi penjilat Kaisar, namanya adalah Gowu Gwat Leng. Akan tetapi menurut hasil penyelidikan anak buahku ketika itu, kini dia sudah menjadi seorang Tosu dan berjuluk Jit Goa Tosu dan bertapa di dalam kudil para Tosu Kunlun Pai. Ahaha. Di Kunlun Pai? Kim Hong mengangguk. Dia bertapa di dalam kudil dan kadang-kadang di dalam goa di daerah pegunungan Kunlun San yang masih termasuk daerah Kunlun Pai. Tian Xin mengerutkan alisnya. Apakah dia seorang tokoh Kunlun Pai? Gadis itu menggeleng kepalanya. Bukan. Perguruan mendiang ayah bukan Kunlun Pai, melainkan perguruan yang tidak memiliki partai karena ilmu yang diwarisi oleh ayah dan Suhengnya adalah ilmu keluarga. Akan tetapi setelah tua, agaknya Suheng dari mendiang ayah itu tertarik oleh agama Tosu dan masuk menjadi Tosu dan mungkin karena bersahabat dengan para Tosu Kunlun Pai maka dia lalu menggabungkan diri atau mempelajari tentang agama di kudil Kunlun Pai itu. Tian Xin menarik napas panjang dengan hati lapang. Masih baik kalau dia bukan tokoh Kunlun Pai, Kim Hong. Andai kata dia adalah anggota Kunlun Pai, engkau menjadi jari dan takut kemudian tidak berani membantuku? Bukan jari maupun takut, melainkan khawatir sekali. Engkau tentu tahu bahwa di antara para tokoh dunia persilatan, yang paling terkenal adalah tokoh-tokoh dari partai persilatan besar dan di antaranya adalah Kunlun Pai. Kalau sampai engkau menanam permusuhan dengan Kunlun Pai, maka sungguh sama artinya dengan bermusuhan melawan seluruh pendekar persilatan. Akan tetapi, musuhmu itu bukan murid dan bukan tokoh Kunlun Pai, maka legalah hatiku. Kau mau membantuku mencarinya ke Kunlun Pai? Tentu saja aku mau. Kalau perlu dengan taruhan hawa. Tian Xin mengangguk dan mendadak Kim Hong menubruk dan merangkul, menciuminya sampai dia hampir terjengkang. Tian Xin tertawa dan tenggelam dalam kemesraan yang terdorong oleh rasa girang dan terima kasih gadis itu.